Pembesar Gunung Semeru terus mengalami erupsi sejak 16 Desember 2021. Hal tersebut membuat tingkat aktivitas Gunung Api Semeru masih pada level 3 atau siaga hingga saat ini. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitikasi Bencana atau PVMBG Hendra Gunawan mengungkapkan sejak awal tahun 1800-an sudah sering terjadi erupsi di Gunung Semeru. Meski tak bisa memprediksi kapan letusan terbesar akan terjadi, pihaknya telah menempatkan peralatan di kawasan Gunung Semeru untuk memberi peringatan jika terjadi peningkatan aktivitas. Hingga 15 Februari 2024 masih terjadi aktivitas erupsi awan panas dan guguran lava di Gunung Semeru. Tapi secara visual jarang terah mati karena terkendala cuaca berkabut. Hendra pun menyatakan kegempaan Gunung Semeru didominasi oleh gempa-gempa permukaan yang mengindikasikan aktivitas saat ini didominasi aktivitas magmatik pada kedalaman yang dangkal. Jadi sudah ada siliner di lereng ungu, bila terjadi lahan atau awan panas bunyi. Dan ini kita sudah mendapat aposiasi dari masyarakat di sana, tak harus dicoba bunyi dan memang terjadi lahan atau awan panas, masyarakat bisa segera melakukan evakuasi mangini. Potensi bahaya terbesar Gunung Api Semeru merupakan guguran materialnya yang menumpuk. Terdapat kubah lava yang berukuran besar di kawah Gunung Semeru yang akan sangat berbahaya jika hancur. Karenanya masyarakat dan wisatawan direkomendasikan untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Selain itu direkomendasikan pula tidak ada aktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar.